Oke, kita akan mulai aja sambil menunggu nanti teman-teman yang lain mulai gabung dengan kita Ada Yurma juga Oke deh, kita berdoa dulu aja ya Ya, kita berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh bersekutu dengan berbagai cara Tuhan tolong kami untuk bersatu hati ya Tuhan, memuji memuliakan amamu, berdiskusi, sharing satu dengan yang lain, saling memberkati ya Tuhan Dan berdoa untuk setiap kami yang terlibat dalam pelayanan ini, kira Tuhan menolong kami Kami nyerahkan waktu ke depan kelamatan kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang bisa berdoa Amin Amin Oke Hai Ruth Itu sopunya Yusey, yusey, yusey Vena, 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 Vena yang ditunggu Nah, seri ini istimewa karena kita akan ngobrol sama Vena Vena sekarang sedang di Jepang, studi di sana dan Boleh jembatkan waktu untuk kita, kita akan sama-sama sharing juga Tanya beberapa hal apa yang boleh jadi berkat buat kita sehari-hari ini dari Vena Oke, sebelum kita nanti gabung sama Vena live Melihat Apa sih yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Oke, kita akan lihat di dalam Yeremia 29 Yeremia 29 ayat 11 Nah, ayat emas nih Banyak orang jadikan ini ayat emas Ayat yang Disukai Oke ya, saya akan bacakan untuk kita Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Nah teman-teman, bagian ayat ini sebetulnya bukan ada atau disampaikan dalam kondisi jemaat Eh sorry, kondisi bangsa Israel pada waktu itu dalam keadaan yang tenang atau dalam keadaan sejahtera Sehingga ayat ini diberikan Tapi kalau kita melihat sebenarnya perikup ini adalah bagian dari surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel Jadi mereka sedang dibuang pada waktu itu Nah, namun ada bagian ini yang Kondisi mereka pada waktu itu di pembuangan Ada muncul nabi-nabi palsu Yang memberikan semacam Pesan-pesan penghiburan bahwa ini gak akan lama atau apalah Tapi sebetulnya Tuhan sendiri telah mengatakan bahwa sebelum 70 tahun mereka tidak akan dibebaskan dari pembuangan ini Nah, tapi sekalipun mereka dalam pembuangan ada pesan-pesan yang begitu indah yang disampaikan Bahwa Tuhan tetap menyertai mereka Bahwa ada pengharapan di tengah penderitaan yang sedang mereka alami Nah, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya mungkin ya dalam kondisi pandemik pada waktu saat ini Kita juga gak pernah tahu gitu ya Kita ada dalam mungkin sebagian kita ada dalam Ada dalam Pergumulan, ada dalam kesulitan Dalam kondisi yang kita alami Tapi kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita Bahwa Tuhan tetap memegang kendali Tuhan berkata sebab aku ini mengetahui Tuhan berdaulat, Tuhan mengetahui rancangannya di dalam kehidupan kita Di dalam kehidupan masa Israel pada waktu itu Dan dalam kehidupan kita pada saat ini Bila kita terus berharap kepada Tuhan Tuhan menjanjikan Apa yang sedang terjadi Apa yang sedang Tuhan kerjakan Tapi percayalah bahwa Firman Tuhan tetap ya Bahwa Tuhan tetap menyertai setiap kita anak-anaknya Yang berharap kepada Tuhan Oke, biarlah ini boleh mendasari kita Di tengah kesulitan kita boleh bertahan Di tengah kesulitan kita tetap bisa Berharap kepada Tuhan Sebab Tuhan setia di dalam kehidupan kita Amin Oke, kita akan ngobrol aja langsung Sehari hari ini Oke, kita ngobrol sama Fena Di sana, coba gabung ya Halo Halo Apa kabar, FEN? Apa kabar, FEN? Gituhan baik Kalau agak putus-putus maaf ya Senyaunya agak ceru Oke, tapi ini sejauh ini lancar kok ya? Jelas ya? Oh, begitu Hena lancar Oke, deh Oke Cerita FEN kabarnya gimana di sana? Ada apa? Ya Secara kondisi tubuh Puji Tuhan masih baik Cuma kalau keadaan yang sama Kayak di Indo masih corona Apa-apa susah juga Tapi masih tetap kerja Ih, males Ya, gitulah Oh, itu dimulai selesai Belum Masih kurang setahun lagi kok Buat bahasa Oh, sambil kerja ya di sana ya Oke, mungkin sebelumnya Fena siapa itu loh? Ada banyak temen-temen yang nyawa Fena Halo Aku malu Ini kok kayak orang Jepang ya Halo teman-teman Oke Aduh, Joshua Ada siapa lagi ya? Joklah Ruth tadi sudah ada tuh Love you Sampai tu, Jen Siap, Joshua Halo Oke, deh Nah Sorry Eh, sorry Malam hari ini Di sana seberapa sih, FEN? Di sini jam 8 Lebih 7 Halo Pak Matius Halo Pak Matius Oke, hari ini sebenarnya kita mau bahas tentang Apa aku bilang kemarin ya Fena? Pertahan dalam kesulitan Nah, kita mau denger nih ceritanya Fena Kan tentu ke Jepang dengan kondisi yang sangat berbeda Perubahan yang sangat jauh dengan kebejaan Fena di rumah Mbak Bas Jadi Jadi Ketika awal Fena sampai di sana itu Apa sih FEN yang Fena rasakan Kesulitan-kesulitan yang Fena hadapi gitu? Kalau kesulitan masih soal adaptasi sih Karena bener-bener Cara hidup di Jepang sama di Indo beda banget Contoh kayak 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 Lebih ke waktu gitu Terus Kalau di Jepang Nggak Nggak banyak orang Mungkin ada orang ramah Cuma nggak banyak Kadang yang ditemuin cuma Nyo doang Nyo doang Nyo doang Nyo doang Nyo doang Tuh Tapi kalau di sini bener-bener kayak Soal waktu sih Apalagi Apalagi kan aku naik kereta kan Kayak mana-mana Nggak jauh gitu Naik kereta Bener-bener on time banget Nggak ada yang namanya telat Semenit itu Nggak ada yang Gitu Disiplin gitu Bersih Ya gitu-gitu sih Saal kesulitan Nah Masih soal Jadi waktu awal-awal datang ke situ Penyesuannya kayak gimana? Awal ke sini Kalau soal feeling Kayak seneng banget gitu sih Terus selama-lama Kayak ngerasa Ya pasti ngerasa sendiri sih Emang sendirian Nggak ngerasa sendiri Terus Terus ngerasa kayak paling beda Ya Ya sih Orang-orang Jepang gitu kan Kayak mereka ngomong sama Orang-orang itu Enak Kayak aku cuma diem doang Ngeliatin kayak Berasa paling minoritas Gitu Tapi Soal kesulitan Masih baru itu sih Soal Adepasi doang gitu Tapi kan ada ini ya Ada temen-temenmu kan Nah Gimana sih temen-temenmu bisa nggak ini Apa ini Melewati itu bersama dengan temen-temenmu itu kayak gimana? Awal-awal masih fine Kayak Ya udah kayak Bareng gitu Terus Ada satu masa dimana kayak Saling diem-dieman gitu nah Nggak tau aku lupa gara-gara apa Seapa tuh diem-diem Aku lupa Bener-bener kayak Krik-krik banget Tapi udah lama-lama kan Ya It's okay Oke kalau studi gimana Ben? Nggak sulitannya apa? Studi Puji Tuhan masih Sedikit bingung Tapi pak Masih paham Itu apa sih yang dibelajari Ben? Soal banget Kenapa? Halo? Kenapa? 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 Maksudnya Kamu studi itu apa? Studi bahasa? Aku masih Ya masih Studi bahasa Jepang ya Hmm Jadi belum Belum ke farmasinya Belum Aku perawat sih Ambilnya ke farmasi Agak Menceng Ini memang nih Agak Jajahnya cukup Ini Iya kan Nggak apa-apa Oke Kalau kerjaannya Kerjaan apa disana? Kerjanya kayak Kerjanya Aku kerjanya Care worker Kayak itu Kayak ngejagain Mbah-mbah gitu Nah Lebih kayak pelayanan Gak pelayanan Cuma kita Ngerawat orang-orang tua Gitu Entah masih makan Atau mungkin mandiin Atau mungkin apa Anything Bener-bener Take care gitu Itu bagian Itu bagian Itu ada hubungannya Sama studimu Ada Atau enggak Ada hubungan Ada hubungan Nanti emang Yang aku kerja sekarang ini Nanti bakal aku pelajari Di sekolah Yang nanti aku Sekolah Masa apa itu Main kerja Kangen enggak Waktu disana Sama orang di rumah Kangen banget Sempet Kapan hari Kan itu Rencana aku April tahun Ini kan mau pulang Cuma ada Beberapa Problematik Yang enggak Bisa aku bikin pulang Jadi Mending Stay dulu sih Gitu Jadi kamu enggak pulang Pak Febri dong Yang kesana ya Enggak apa Oke deh Oke Coba Kita lihat komen ya Sama-sama Mbak Ben Enggak perlu dicangka Ya Mbak Ini nih Yusuf mau nanya nih Yusuf mau nanya Ya apa Halo Fena Apa kabar Halo Bang Apa kabar Rambutnya udah kayak orang Jepang Kata Awiwi Ini apa pake bahasa Jepang dong Oh iya tuh Awiwi tuh Apa Ini apa pake bahasa Jepang Nyepang 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 Oke Oh Coba kini sih Konnichiwa Ogenki desu ka Konnichiwa Apa artinya itu apa Sudah makan belum Konnichiwa kayak Halo Gitu sih Kalau ogenki desu ka Apa kabar Gitu Oh Steven tanya Steven kamu ketemu Naruto lah Eh lagi Corona Gak boleh main-main Stay home Meskipun harus kerja Tetap stay home Ini temennya Kan udah temen-temen Temen-temennya Pena nih kayaknya Mau-mauin temen-temen Masih bisa disebut remaja Gak saya Apa sih Ika Dalam badara emel Oke Pikachu aja Aku punya Pikachu Jadi kamu sekarang disana Di rumah aja Atau gimana Di rumah Tapi tetap Itu Kerja Tapi kalau sekolah Masih libur Mungkin Masih bulan depan Mulai Sekolah lagi Tapi kerja masih Mancal kamu ya Mancal atau Nek Aku udah Aku udah pindah Pato Jadi lebih deket Sama tempat kerja Oh iya Deket banget Iya Gak sampai 5 menit Dah Gini Fena ikut program Apa sih Kok bisa sampai ke Jepang Keren loh Kak Ika Gak keren sih Ini jawab ya Itu Program Itu Kayak Sekolah yang Aku nanti Sekolah ini Sekolah perawat Ini nanti Kan dia kayak Promosi ke SMK Aku dulu Aku SMK di USADA Gak promosi Terus Kayak ya Sekolahnya itu Promosi gitu Terus Akhirnya tau Soal Soal Jepangnya Dari situ Terus ikut Kursus LES Jepang Terus berangkat Gitu Oh sorry Cukup panjang Udah sih ya Iya Perjuang Stepnya belum selesai sih Ada lagi yang nanya Kak Ruth nanya Nih Vena masih Baca alkitab Enggak Oh Masih Tapi Bolong 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 Tapi baca Iya Tapi sekarang Masih Nanya Puasa gak Vena Puasa Kok puasa Masih Puasa Nuan saya itu Enggak terlalu Terasa Kenapa Maksudnya ada gak kampung-kampung yang Eh maksudnya kampung gimana ya Maksudnya ada komunitas-komunitas muslim Misalnya yang Kan ini kan mulai puasa Mulai kemarin Iya 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 Ada kok Temanku tahun lalu Sempet itu Pergi Cuma agak keluar kota gitu sih Jadi kayak Pertemuan gitu Sama-sama Mereka Sholat gitu Terusnya Ini dulu Putri gitu Gitu Ada kok Apalagi teman-teman Kudusinnya muslim banyak Keputus-keputus Yang non agak sedikit Not cute Mau diulang Ada Yang paling Dari tempat aku Ada Aku pelajari Jadi aku gak pesan lagi Gitu Ini ada Samuel Chris Halo Chris Halo Chris Ini Kak Ruth Katanya Jepang disiplin Sama rapi Bener Kak Ven Iya sih sih Tas gabung Soal event Tadi kamu kan udah jelasin Coba jelasin lagi Iya Disiplin banget Rapi banget Gak ada tong sampah umum Kalau disini tuh Terus gimana Berarti kayak kantong ajaib ya Iya Dimasukin kantong Di buat sendiri Karut-karut Biaya hidup tinggi gak disini Disana Biaya hidup Karena aku tinggalnya Masih belum di kota Masih kayak di pinggiran desa gitu Masih lumayan Gak terlalu tinggi Namanya apa namanya Itu Dhani tanya Halo Jepang tinggal di kota mana Aku di kota Kagashi Kagashi Kak Eh Kakashi Kagashi Strip SHI gitu Jangan tarik Oke Kakashi Kakashi Kakashimura Ada yang tanya Tanya lagi gak Apa Ada Steven tanya Ada Tapi Jauh banget Ruja Ya ampun Itu pun gak ada ruja pak Cuma nasi goreng gitu Soto Bakso gitu-gitu doang Tapi Tapi Makanya Pimpul Apa Kondisi 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 Pagi aku tetap Kerja Aku part Time gitu kan Pagi Kerja Terus Siangnya kan Sekolah Karena Corona Sekolahnya Homeschooling Apa sih Kayak Itu Online gitu Nah Oh ya Ya itu Terus Udah Serehnya lanjut Aku kerja lagi Sampai malam Terus Terus Saya pulang Tidur Gitu-gitu doang Full day berarti ya Kamu ya Tiap hari gitu Ya Ya Kerja keras Bake kuda Gitu Jadi kamu sudah Gak sama temen-temenmu ya Ben Temen-temenmu yang Dari Indah itu Satu Apa tuh Cuman beda kamar Oh Kayak ada Sekat-sekat gitu Nasih kok Kita Bersatu Dua Tiga Tiga Ada cilok gak Ben Gak ada Aku Malapan Malapan Tidak ada Apa itu Hal pertama Yang bikin kaget Soal keseharian Di Indo sama Jepang Yang bikin kamu Shock karena Beda banget Bikin shock banget Soal Tepat waktu Paling shock Paling shock Yang bikin shock Waktu Terus Cara Bukan cara ngobrol sih Gak bisa Gak bisa Kan bisa di Indo Kalau aku kan Ngobrol sama siapa aja Bisa gitu kan Kalau disini kayak Lebih Mending diem Gitu nah Daripada ngomong Gak tau Mending diem gitu aja Gitu sih Nah kan kamu bilang Shocknya itu waktu Berarti kamu pernah gak Telat Atau ngalami peristiwa Karena waktu itu Sering Sering banget Itu waktu kerja kan Naik kereta Ya kan aku mikir Masih Dateng-dateng Kereta udah berangkat Yaudah Akhirnya nunggu lagi Bawang-bawang Waktu gitu Terus itu Waktu kerja Telat Ngebolos Akhirnya Yaudah gitu Ya gitu lah Ada yang namanya sama-sama Kak Fen nyanyi lagu Bahasa Jepang dong Kak Ruth pengen liat Indomie Apa ya Gak tau Aduh Seseh lagu sini lah Geret Geret Halo Geret Halo Teman-teman Masa gak ada Fen Laku Jepang kan Aja Tapi aku masih Belum bisa Aku masih Aku tuh rempon ya Gak bohongin Oh my god Tapi pake bahasa Indonesia Mau gak Masih belum Aku Kalau telat itu ada hukuman gak sih Fen? Disetrap atau gimana? Atau harus Bolos gitu Kalau Itu Apa? Kalau kerja Gak sih Gak 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 ada hubungan Gak ada hukumannya sih Bisa Telat ya mungkin Cuma Itu Ke Apa? Verifikasi Apa sih namanya? Kayak Oh iya Saya telat Cuma bilang Berarti menurutmu Apa yang membuat Orang Jepang itu Disiplin Kalau ternyata konsekuensinya itu Tidak terlalu Signifikan Misalnya Apa ya? Apa ya? Mungkin punya Kebudayaan kali ya? Mungkin punya target tersendiri mungkin Punya Tujuannya gitu Ya Apa lagi? Terus itu Orang-orang sini Paling gak suka Kayak Gak mau Kayak Harga dirinya dia Kayak terlihat Down gitu Oh Jadi kan Kalau misalnya Kayak telat kan Kalau di aku ya Orang-orang kan suka Ghibah gitu kan Paling gak Tak mau kayak Ih Jangan sampai lah Yang diomongin gitu loh Mungkin itu sih Salah satu Biar dia gak Kita tetes Mungkin Menurut aku gitu Potong gaji sama dengan dokumen Ya aku potong gaji banyak banget dong Berarti Berarti ada budaya malu gitu loh ya Iya Iya Budaya malu So-so-so bener banget Oke Nyanyilah Ven Belum gue ada yang nanya-nanya lagi Teman-teman kalau mau nanya silahkan tulis di komentar ini Iya Tanya Tanya Pernah ketemu Ultraman gak Pernah ketemu Ultraman gak Pernah ketemu Ultraman Gak Gak pernah aku Ada Cuma gak itu Tergantung orang-orang juga sih kadang disini suka menggiba masih orang-orang tua gitu kalau anak-anak mudanya enggak suka tuh udah kemana aja yang pun baru cuma keluar kota cuma sini terus nggak sampai ke tokyo belum pantai atau ke apa itu yang lebih ke pantai udah fotomu yang ke pantai tuh oh iya oh iya kok tahu sih pak itu apa ini yang background fotomu itu apa itu si word itu loh ah iya 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 swizo kukang enak itulah akuarium besar tuh itu kamu paling rindukan dari Indonesia malang atau apapun itu yang berkait gitu sih terus kalau sekarang Bapak R ini lanjut-lanjut besar maksudnya yang terinti dulu gitu loh kalau di Malang tuh kangen ya itu kangen teman keluarga aku kangen ke gereja banget bisa pelayanan gitu pengen banget disini susah setelah selesai program belajar ini langsung kerja kayak iya maksudnya langsung kerja di Jepang atau lanjut programnya gitu karena aku sekarang masih belajar itu bahasa-bahasa Jepangnya kan nanti kan setelah ini dua tahun belajar bahasa Jepangnya terus itu apa belajar perawatnya belajar perawat itu langsung gitu ya bener sih langsung berarti langsung di yang sekarang ini atau pindah lagi atau gimana itu nanti kan itu nanti waktu nanti kita matching sendiri gitu sih nanti kan ada beberapa kayak yayasan kayak perusahaan-perusahaan Shisetsu ih gak tau bahasa Indonesia nya aku Shisetsu terus Jepangnya apa Shisetsu tempat care worker nya itu nanti kan kayak dia kan mau ngasih ngebayarin aku sekolahnya nanti gitu kan terus nanti aku kayak aku mau pilih tempatnya mana tuh terserah aku entah aku mau di Osaka mau di Tokyo mau di sini atau mana terserah gitu terus nanti kayak timbal baliknya kayak karena aku udah ngebayarin kamu sekolah jadi kamu udah jadi aku nanti gitu sih eh masih disitu tuh kamu masuk ke kamarmu boleh gak ih kamarku kecil aku gak tau dong karena Indonesia ini pengen tau kamu nyuruh tempatnya kayak apa waduh ayo kayak iya berhentakan serius gak mau aku itu lemari itu dapur kamar mandi belakang itu cimlah aku liatin bakangnya dong aja enggak bisa itu jendela nanti dia buka bisa lihat luar oh oh maku Dewi siapa pak itu kan berantakan dokter di atam kan todah langsung luar itu oke wih nantai dua gitu ya nantai berapa sih tuh? tinggi banget nantai empat wow aku terang disini ampun oke itu doang aja oke roh-roh-roh tanya loh udah Kak tiktoknya pake roh-roh roh-roh tanya loh emang bener ya di Jepang banyak fasilitas yang pake robot atau jangan-jangan tamu robot oh no 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 kalo itu mungkin kalo itu mungkin kalo seorang robot robot mungkin yang di kota mungkin karena aku disini masih jarang ada fasilitas robot gitu tuh yobel dusu iya aku mau ke Jepang kak siapa tau bentuk ke Jepang kak masih kita hahaha pengalamanmu dulu waktu waktu pertama kesana terus mau pergi-pergi itu gimana ben? aku cuma eh apa? kenapa? apa pake map aja pake map pun itu masih belum punya kartu sini kan jadi bener-bener kayak traveler banget terserah kakik mau jalan kemana ntar kakik mau jalan kemana ntar nyasar tau sendiri gitu hahaha iya ampun iya 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 kasihan dulu itu kayak orang ngelang tapi enaknya kan ada temen tuh iya masih ada oke nyala apa itu? anata waika desu eh kayak maksudnya mau ngenalin nama sendiri gitu kalo anata anata itu kamu jadi kalo misalnya mau ngejelasin kayak nama ku Fena berarti Watashiwa Fena koreksi dong hahaha respon pertama sekarang Jepang terhadap orang Indonesia respon pertama orang Jepang oh ini ya yang aku pernah ngalamin ya setiap orang Jepang liat aku dia gak gak pernah ngira kalo aku orang Indonesia selalu ngira iya selalu ngira aku kalo gak orang Vietnam orang Thailand Filipina gitu terus giliran aku bilang Indonesia eh Indonesia oh gitu why kenapa aneh habis pikir gak tau juga udah pernah udah iya 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 embon 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 sorry bukan aku tapi kakeku halo kak yobel yang buat ya say maluku halo hai maluku asik weh semoga aku bisa pulang kampung kamu berapa tahun empat ya iya empat tahun sekolahnya total hmm jadi ini kurang berapa tahun berapa tahun kamu baru tahun berarti kurang tiga tahun iya 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 gendek banget ya Jopi hehehe kamu umur berapa kan sekarang 20 ikut luka sih yang pun tuh nggak itu loh ambil baca di sana aman naffin kok kamu berani naik apa kereta yang malam-malam tuh kenapa kenapa di sana aman masih ceritanya tuh emm pernah lihat kamu pulang ah itu Takut-takut sih Disana juga ada Enggak, bukan takut setan Enggak, bukan Maksudnya lebih-lebih takut kayak Entah ada yang culik Meskipun gak ada mau culik Kayak terus ada orang ngikutin Terus ntar ada apa-apa gitu Paling takut gitu sih Sepi banget sih Misalnya disini jam sekarang pun Jam tujuhnya sini atau jam enamnya sini Itu udah sepi banget gitu Toko-toko Paling maksimal Buka sampai jam tujuh doang Selebihnya tutup Iya Lapor terusan Enggak tau aku Enggak tau Disini sana berapa jam bedanya Itu ikut WIT ya Beda dua jam Timur Di Jepang hemat air Aku gak bisa bilang di Jepang hemat air Karena orang-orang sini boros air banget Tiap hari Jadi kan Apalagi cara mereka mandi ya Tiap hari itu mereka shower Shower Terus sabunan Selesai mandi kan Dia berendam Berendam Terus shower lagi Gitu sih Dan itu pun mungkin mereka seminggu Ada Lima sampai Mungkin Ada lagi Nyanyi 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 Dari Tunggu tuh Nyanyi apa ya Bahasa Jepang Ibu kita kartini Tonjel Gak Gak ada Apa sih lagu Jepang Nampak tau tuh Moshimo matait Suka Boku Badan Nenana Onega Nah aku di Indonesia Masa sering rumoh noise Yang itu makanya Pending gak Garamu Kutau Lalayakan Kehidupanku Asyik Tiada Kata Yang Bisa Kisah Pendana Kau Tuhan Bagi Mumpad Kau 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 Terima kasih.